Intro Hi guys, welcome back to my channel Balik lagi sama aku Andrey Raksmirani Jadi di video kali ini Aku terinspirasi dari Russian makeup look yang glass skin gitu Jadi bukan cuma Korean Glass skin makeup, tapi kayak Aku habis ngeliat di Pinterest gitu Banyak juga Russian glass skin makeup Jadi mereka tuh Kayak warm tone Terus lipsticknya tuh Merah, ada yang glossy Ada yang matte, terus juga Eyeshadownya cuma one tone gitu Ini hampir sama sih kayak Korean Korean glass skin makeup Cuman bedanya kalau yang Russian ini dia Lebih tan gitu kan, jadi aku Pas banget nih, kulit aku kan Gak putih-putih amat, jadi lebih cocoknya Ke Russian glass skin makeup Nah, kebetulan aku lagi ada Jerawat gini deket sini, nanti kalian Liat ya di beforenya Nah, aku tuh pengen ngasih tau Kalau lagi jerawatan tuh tetep bisa Kok bikin glass skin-glass skin gitu Meskipun tekstur Gak begitu ketutup Tapi lumayan jadinya Tapi, aku juga mau kasih Informasi bahwa Kalau misalkan glass skin makeup gini tuh Gak bisa dipake Ke sehari-hari Untuk kalian yang mukanya berminyak Karena ini kan pake bedaknya sedikit kan Sedangkan kalau misalkan kalian mukanya berminyak Throughout the day Bakalan lebih berminyak lagi Dan itu Gak sih, nanti aku gak banget Kalau misalkan untuk sehari-hari Jadi Kalau misalkan kalian pengen kayak model-model glass skin gitu Tapi Sehari-hari Harus dikasih bedak ya Jadi setiap berminyak dikasih bedak Setiap berminyak dikasih bedak Gitu So, without any further ado Langsung aja dimulai videonya Happy watching Ini ada jerawat gede banget Jadi pas banget nih Kalau kita mau cobain Bisa gak sih Gwes skin makeup Di Wajah yang lagi berjerawat Aku tadi udah pake skin care Sekarang aku mau pake pixie Tapi udah pake sih Cuman kayak biar lebih basah lagi Terus aku kipas Untuk foundation Aku pake dari LA Girl Ini yang HD Pro Coverage Ini dia tuh Hasilnya duni gitu Tapi dia full coverage Aku pake warna yang warm beige Cuman buat sekarang Warna ini agak sedikit kegelapan Karena Jarang kena matahari Jadi kayak aku lebih Lebih membutih gitu mukanya So, langsung aja aku pake Aku pake mau dititik-titikin dulu Di tempat yang butuh Jadi gak langsung ke semua muka Itu warnanya gelap banget kan Padahal tadinya tuh Ini kayak sewarna gitu loh Sama kulitku Tambahin juga di Dari Terus Ini dia Kayaknya aku tunggu sebentar deh Biar agak ngeset Terus aku mau pake Constance dari Maybelline Fit Me Ini nomor 25 Yang medium Terus aku kasih di bawah mata Tapi kayak dikit aja deh Terus Aku blend pake jari Abis itu ini kan Ada nyisa di jari ya Terus aku mau Tampilin disini Di dagup ya Kayak lebih panjang Terus Jadi aku ngambil dari sini aja Kan ini banyak banget Aku taruh juga di hidung Terus aku ratain yang di pipi Tadi foundationnya lebih merata Sambil ngeblend foundationnya Oke ini tadi aku udah tambahin lagi Foundationnya Biar ini ketutup Sama yang kayak bekas-bekas jerawat Digidat juga ketutup Terus karena aku mau pake alis Aku pake dari Viva Ini warna dark brown Ini aku sambung gini Soalnya udah kecil banget Jadi biar enak dipakenya Jadi aku kasih sambungan Oh iya Karena ini pengen yang kayak Glass skin gitu Biasanya alisnya tuh Yang bukan yang rapi gitu Tapi yang kayak Hairstrokes gitu loh Jadi sekarang aku mau gambar Hairstrokes Sebenernya tekniknya kayak gini Itu lebih takes time Tapi hasilnya ya Jadi bagus Jadi natural gitu So aku mau zoom dikit Biar lebih jelas Sepengalaman yang aku bikin alis kayak gini Kalau gak rapi ya gak apa-apa Kan emang kayak biar natural gitu kan Next aku mau pake contour dari La Tulip Sama blush on dari Pixi Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 bawah mata, jangan ditarik sampai ke depan, tapi sampai sini aja. Jadi kayak, tuh kayak lebih panjang gitu kan matanya. Kelihatan nggak sih? Ini kayak cepet dan gampang gitu loh bikin eyeshadow-nya. Seterusnya, aku pakai mascara. Aku pakai dari Maybelline Volume Express Turbo Boost Mascara Waterproof. Kalian bisa pakai mascara apapun yang kalian mau. Kalau bisa yang kayak ada efek volumizing sama manjangin ya. Oh ya, aku jepit dulu bulu matanya. Oh ya, kalau kalian mau ini opsional aja sih. Bisa juga pakai eyeliner. Cuman aku nggak gitu suka pakai eyeliner, jadi aku skip eyeliner-nya. Langsung ke mascara deh. Jangan lupa bulu mata bawah. Oh ya, terus sisanya aku pakai bikin apa, high strokes gitu. Oh ya, ini makanya ngambang ya, nggak neken gitu. Karena aku nggak punya brow mascara. Jadi aku pakai aja mascara bulu mata buat alis. Buat highlighter, aku pakai dari Beauty Creations lagi. Ini yang Angel Glow. Aku pakai warna yang ini aja, yang paling blending. Buat lip cream-nya, aku pakai dari Madame G, yang Brilliant Moist. Ini nomor 305, Strawberry Glow. Ini dia warnanya tuh kayak warna merah korea gitu lah. Aku suka deh. Buat deh warna merahnya. Hmm, gemas banget. Buat lip gloss-nya, aku pakai dari Madame G lagi. Ini yang Brilliant Glaze Lip Liquid nomor 315, Strawberry Glaze. Ibu, nih. Ini buat deh warna merahnya. Asik banget. So that's all for today's video Thank you so much for watching Jangan lupa cek video aku yang lainnya And don't forget to subscribe to my channel Kalau kalian mau boleh juga follow Instagram aku And thank you so much I'll see you in my next video Bye